Hai guys, kita sekarang lagi ada di Pan & Co Kita mau kasih tau kalian nih, tempat bagus, nongkrong ya, yang suka pancake, yang keju Dan ini banyak lah, juga ada makanannya, ini tempatnya guys, berwarna kuning, cafe dan restonya ini Tuh bentuk-bentuk ada bonekanya juga, aku mau kasih liat kalian menu-menunya tuh, ada muka nougat sini ya kan Nah itu dia ada yang original, tuh ada yang pakai es juga dan banyak banget nih Ya disini kalian bisa lihat dan bisa pesan, disini tuh ada kan juga, jadi ada yang westernnya juga tuh Ada burger, ada pizza, ada roti, ada rice bowl juga ya kan Ada nasi goreng juga, ada pasta disini Nah dan minumannya pun juga gak kalah asiknya nih tuh, ada yang coffee, ya ada yang asem-asem gitu Jadi menu-nya disini guys, ya bagus banget dan enak banget Dan gue udah pesan nih, ya rice bowl, yang pakai sapi, daging sapi gitu Telurnya pas diiniin, wah setengah matang nih guys, siapa yang suka setengah matang loh Ya yang setengah matang ini udah kayak bumbu krimnya lah ya Yang kita aduk nanti di dagingnya nih ya, daging sapi gitu Nah ini, ini pedas ya guys ya, dan ini kalian kalau yang suka pedas, enak banget Ya rasanya pedas dan enak banget Jadi kalau yang suka pedas ini cocok banget Tapi kalau kalian yang tidak suka pedas, jangan coba-coba pesan ini Karena ini pedas banget Oke, karena ini pedas banget Jadi ini gue campurin Apa namanya Kuning telurnya ini kesini biar gak terlalu pedas guys Karena memang jujur ini pedas banget Ya ini aku coba dulu ya Ini karena gue udah coba tadi Ini pedas, gue campurin biar gak terasa Dan ini enak banget Yang suka pedas dan ini terasa banget Bumbunya ya Itu gue makan tuh Jangan niler guys Oke, ini dia Coba lagi Makan lagi guys Ya, ini kita makan lagi Oke, ini yang kedua nih Kita pesen nasi goreng juga nih Kasih lihat dulu nih Ah, itu dia Nasi gorengnya guys Indonesia banget ya Nasi goreng pake telur setengah mateng juga guys Dan ini Menurut gue rasanya biasa aja Kalau menurut gue yang enak tadi Rice bowl yang Pake daging sapinya itu Nah ini gue Belum rekomendasi lah Karena rasanya biasa aja Jadi kalian Kalau mau makan nasi goreng disini Gue kasih tau Ini biasa aja Dan ini yang Menu yang enak Menurut gue Yang kalian suka pedas Dan terasa Tapi kalau kalian gak suka Yang pedas yang tadi ya Nah, minumannya juga Kita udah pesenin Ada fruity Seperti ini nih ya Itu campuran buah-buah Di dalamnya asam Ada apple Strawberry Ya, disitu ada lemonnya juga Sama ada jeruk nipis Ya, tehnya tuh dicampur Seperti itu guys Biar rasanya enak Dan ini kita Cobain itu Rasanya asam-asam manis Gitu ya Nah, kalian yang suka Yang fresh Disini Cocok banget nih Yang gak mau minum kopi Atau Susu Atau seperti apa Itu ini cocok banget tuh Kalian bisa ada lemonnya ya Nah, yang satu lagi Kita pesen itu yang Mokah seperti ini Itu yang ada kopinya Dicampur sama krim diatasnya Ya, disini kalian bisa lihat tuh Krimnya banyak kan Nah, disini kalian suka kopi Yang bikin gendut-gendut ini loh Ya kan Nah, ini cocok banget buat kalian Dan ini menurut gue Enak Oke Jadi, biar kalian Tau juga disini Harganya juga Menurut gue Ya, lumayan juga Harganya ya Tidak murah dan tidak mahal Ya kan Ini kalian bisa pesen semuanya Setelah ini semua Kita juga pesen yang pastinya Yaitu Souffle-nya ini guys Ya kan Nah, penenco ini Ini kan ciri khasnya Kita pesen yang original Jadi, ini teksturnya lembut Teksturnya lembut Ada krimnya disitu Dan ada Ice cream Ya, ada ice cream disebelah itu Di mangkok kecil itu ice cream guys Jadi, kalian bisa tau nih Ya kan Disini Terus ada gula tuh Yang disitu Yang putih-putih itu Ya, itu gulanya Dan satu lagi gue pesen yang rasa Strawberry guys Nah, ini dia Ini strawberry-nya nih Jadi, kalian bisa pilih Banyak pilihan disini Bisa Pake ice cream Atau Tidak mau juga ada Ada yang gulanya Jadi, tergantung selera lah ya Oke, itu semua harganya Habis di 300 ribu guys Ini tempatnya juga cozy banget Oke Tuh, bisa kalian lihat ya Tempatnya nyaman banget Keren banget Dan bisa foto-foto Oke Kalau gitu, terima kasih guys Salam Travelers Batam Hmm Sampai jumpa.